kamu keluar dari gang nangkep itu? nah jadi mari kita ulang tanpa mengurangi rasa hormat bahwa kalian tidak pintar bukan itu maksudnya, tetapi supaya kita sama-sama paham ya, kita ulang lagi ya jadi saya membuat catatan, jangan kalian pikir saya gak mencatat dari yang saya omongin saya juga baru bikin catatan tuh 1, 2, 3, 4 ternyata dari waktu saya mencatat, saya mengevaluasi yang saya ajar, ternyata ada tadi satu kesalahan yang saya buat bukan salah benar, tapi lebih kepada akan membuat kamu rancu, bingung kalau gak saya luruskan artinya, saya mau luruskan sekalian, jadi kita belajar tentang doktrin pemulihan doktrin itu sendiri artinya cocok gak mencatatan kamu? doktrin itu sendiri artinya adalah sistem, aturan-aturan batasan yang yang diajarkan dan dipahami secara secara oh good serta diakini menjadi dasar keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sampai situ sama oke doktrin kristen artinya doktrin dalam semua aspek ada doktrin dalam semua aspek ada doktrin sekarang kita mengambil doktrin kristen oke doktrin kristen adalah satu percaya 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 akibatkan oleh karena satu reformasi jangan ya pengembangan ini terjadi karena situasi bisa jadi karena reformasi bisa juga adalah hikmat manusia itu yang belum ada ya jadi 66 kitab berubah menjadi perjanjian lama menjadi perjanjian baru adalah satu karena reformasi kedua adanya hikmat manusia yang mengambil intervensi ada intervensi manusia yaitu hikmat manusia ya intervensi campur tangan maksudnya campur tangan intervensi itu artinya campur tangan tangan ada campur tangan hikmat manusia doktrin dibuat untuk menjadi tertib ya karena itu batasan berarti supaya tertib karena doktrin adalah aturan supaya tertib ya doktrin dibuat positifnya adalah untuk menjadi tertib nah doktrin awal atau doktrin mula-mula kekristenan adalah doktrin masyakim doktrin awal atau doktrin mula-mula orang percaya adalah doktrinnya disebut doktrin masyakim yang berasal dari kata mesias jadi pengikut hama sia kalau di kitab suci namanya pengikut jalan jalan Tuhan ya di dalam Paulus punya gerakan disebut pengikut jalan jalan Tuhan atau masyakim nah doktrin ini berkembang di waktunya di musimnya ya doktrin ini menjadi doktrinnya bangsa berkembang menjadi doktrin bangsa-bangsa ya itulah mulai dikenal adanya organisasi ya mulai ada organisasi doktrin itu adalah doktrin dari awal mulanya adalah orthodox nah terjadi doktrin dan ketika doktrin itu berkembang mengalami lagi satu situasi adanya reformasi siapa Bapak Reformasi Kris oke oke doktrin awal adalah yang tadi doktrinnya Kris Kristen doktrin awal kekristenan itu yang tadi dua itu benar mulai berubah doktrin masyakim adalah doktrin yang Kristen tadi ya doktrin masyakim doktrin mula-mula adalah doktrinnya Kris Kristen berkembang masuk ke doktrin yang bangsa-bangsa mulai ada unsur pengakuan iman lalu mulai ada unsur lagi percaya Bunda Maria lalu kembali reformasi balik lagi menjadi doktrin Kris yang disebut dengan protestan sampai sini nangkep oke doktrin protestan nah sekarang doktrin Kristen itu melahirkan gereja gereja mengambil doktrinnya masing-masing doktrin di sini balik lagi sistem aturan batasan dan segala sesuatunya nangkep ya doktrinnya bersumber dari mana kitab suci tetapi tidak penuh 66 kitab gereja tidak mengambil penuh 66 kitab lalu apa lagi doktrin gereja ditambah dengan hikmat manusia sama waktu dari masyakim ke bangsa-bangsa ada hikmat manusianya gak ada lalu sekarang gereja juga berawal dari doktrin Kristen berkembang ditambah gak doktrin manusianya ya hikmat manusia itu masuk ke dalam apa tadi saya bilangnya sistem betul tapi saya mau katakan hikmat manusia masuknya kepada aturan bukan kepada sistemnya tapi kepada aturan nah jadi doktrin gereja sistem gereja ditambah dengan hikmat manusia yang adalah aturan yang adalah aturan jadi peraturan-peraturan itu disesuaikan oleh bapak-bapak gereja gereja pentakosta bikin aturannya sistemnya sama sistem dari Firman tapi aturan aplikasinya hikmat manusia ada disitu tangkap ini oke sekarang jadi kita menyimpulkan doktrin adalah sistem ya pasang di pikiran doktrin itu adalah sebuah sistem sistem nah karena dia sistem karena kita bicara soal iman doktrin iman berarti sistem iman kan gitu ya karena kita bicara doktrin adalah doktrin iman kekristenan itu bicara iman doktrin iman maka sistem itu ada tiga unsur di dalamnya ketetapan peraturan dan perintah ketiga hal ini memiliki sifat hukum sampai sini catatannya sama gak sama jadi doktrin adalah sebuah sistem sistem ini ada tiga unsur ketetapan peraturan dan perintah karena sistem yang kita bicarakan adalah bicara sistem iman iman kristen itu terdiri dari tiga unsur tadi ketetapan perintah dan perah peraturan ini bersifat hukum karena ini bersifat hukum maka disebut hukumnya Tuhan jadi hukum Tuhan itu bukan undang-undang dasar 45 hukum Tuhan itu adalah ketetapan perintah dan perah yang diambil dari mana 66 bukan undang-undang dasar tetapi 66 sampai disini bisa dipahami oke nah karena kita bicara sekarang pemulihan oke apa pemulihan itu berasal dari kata pulih oke apa makna dari apa maksud dan apa makna dan apa maksud dari kata pemulihan adalah tindakan mengembalikan sesuatu yang ada kepada aslinya atau yang semu sampai situ paham oke pemulihan itu bahasa kerennya restorasi bukan reform kalau reformasi kalau reformasi melahirkan tindakan yang melahirkan hal yang bah baru yang baru bukan baku yang bah baru ya dia yang asli bisa ditambahin sama dia karena menjadi bah baru oke sekarang kita gabung doktrin kita udah tahu sistem pemulihan adalah kembali ke yang tindakan pemulihan adalah sebuah tindakan berarti doktrin pemulihan adalah apa tindakan yang mengembalikan kepada sistem yang semu bener gak catatannya jadi sebuah doktrin pemulihan adalah tindakan yang mengembalikan sistem kepada sistem yang semu semula oke oke apa yang menjadi oh belum oke tulis dulu jadi kita udah bisa nyimpulkan doktrin pemulihan adalah tindakan mengembalikan doktrin yang ada kepada doktrin yang semu semula atau sistem yang semu karena doktrin kita udah bilang doktrin adalah sistem jadi tindakan mengembalikan sistem yang ada kepada sistem yang semu lah itulah doktrin pemulihan yuk saya tunggu saya sabar menunggu kenapa iya iya tidak apa-apa barangkali nanti saya luruskan coba dikencengin doktrin pemulihan adalah sistem tindakan yang ada bukan sistem tindakan 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 mengembalikan sistem yang yang ada kepada sistem yang semu semula kan bagus kalau didengar jadi ketahuan kan doktrin pemulihan adalah tindakan pengembalian sistem kepada sistem yang semu semula lalu kalau begitu sistem sendiri definisinya apa kita kan kita memulai belum kita gak bisa berkembang kemana-mana kalau yang dasarnya kita gak ngerti kita mesti samakan persepsi dulu samakan konsep pikirnya ya doktrin kita udah sama nih konsepnya pemulihan udah sama sekarang kita menyimpulkan doktrin adalah sistem kalau begitu sistem sendiri itu jadi maknanya apa artinya aturan aturan terus apa lagi apa lagi kalau begitu tatanan boleh apa lagi aturan aturan tatanan sistem batas udah bisa apa lagi aturan tatanan batasan apa lagi apa itu sistem ketetap ketetapan itu adalah sistem ya ketetapan itu jadi aturan tatanan batasan ketetapan itu adalah sistem oke balik sekarang kalau begitu apa alasan untuk kita melakukan pemulihan apa yang menjadi alasan kita untuk kita mulai membuat gerakan pemulihan apa alasan kita apa alasannya apa alasan dokterin pemulihan itu sudah harus segera dimulai apa alasannya apa alasannya dari dulu alasannya adalah masa penantian yang menjadi yang menjadi alasan gerakan dokterin pemulihan harus dilakukan adalah masa penantian yang sudah singkat masa penantian yang sudah singkat masa penantian yang sudah singkat dari mana mengukur singkatnya kan gitu apa ukuran singkatnya kita ini kalau bikin apa-apa belajar kita mesti ngerti ya doktrin pemulihan dibuat karena masa penantian yang yang sudah singkat nah ukuran singkat itu apa apa ukurannya kita kita bisa eh sekarang sudah malam ukurannya apa matahari sudah gak kelihatan gelap kan gitu nah sekarang kita semua orang bilang eh ini waktu sudah singkat ya kita ini alasan doktrin pemulihan harus segera dibuka oleh Bapak Yahweh adalah karena masa penantian sudah singkat nah ukuran singkat itu apa standarnya apa standar singkat singkatnya waktu apa standarnya kalau firman berkata pohon arah ayo apa pohon arah melem melembut artinya tumbuh jikalau pohon arah sudah siapa gambaran pohon arah israel tanda dunia ini bahwa waktunya sudah singkat ya adalah pohon arah berarti sejak israel ada itu menunjukkan dunia sudah di akhir kerja zaman yaitu munculnya negara israel tahun berapa israel muncul sebagai negara 19 40 adalah sudah singkat apalagi apalagi menandungkan bahwa waktunya sudah singkat apalagi ada yang bisa nubuatan nubuatan mulai digena genapi tergenapi apa nubuatan yang sangat yang sangat menjadi penentu banyak nubuatan nubuatan apa yang sangat menjadi barometer penentu datangnya kerajaan elohim seperti apa itu nubuatan yang tergenapi waktunya sudah singkat satu bethlehem elohim datang menjadi berarti kelahiran kedua apalagi roh kudus roh kudus dicurahkan di Yeru salem sudah terjadi kan oke berarti apalagi mujizat mujizat dari zaman bahala mujizat gak bisa dijadikan patokan tentang waktu mujizat itu bukan barometer untuk waktu mujizat itu bicara tentang hadiratnya dia ada di tengah-tengah kita tanda kehadiran Tuhan itu salah satunya adalah mujizat yuk apalagi nubuat tergenapi untuk bangsa-bangsa ya roh kudus apalagi yang sudah tergenapi yang belum tergenapi lah kalau gitu nubuat yang belum tergenapi kan kalau kalau kita bilang sudah singkat berarti harus ada ukuran harus bisa dipertanggungjawabkan ada ukuran waktu dia datang dia datang lagi betul dia datang datang lagi pertama kali dia udah datang betul lalu roh kudusnya dicurahkan nubuatannya bahwa semua orang akan dimetraikan udah datang belum berarti dia mau datang lagi ya enggak abis itu dia datang lagi enggak akan datang kalau dia datang berarti kesudahan selesailah semua ya enggak berarti singkat enggak itu lahir dia datang udah roh kudus sudah tinggal yang terakhir apa dia datang kembak berarti waktunya udah singkat belum ini baru tiga aja nih kita belum bicara yang lain kan end up dari ujung dari semuanya adalah dia mau datang datang lagi berarti ukurannya waktunya sudah singkat oke lalu dia katakan kalau waktunya udah singkat baru dia udah apa kalau dia datang waktunya udah singkat kalau dia mau datang apa yang dia bilang tadi pemuh jadi barometer kedua adalah Tuhan mau datang selain waktunya singkat adalah pemuh nah berarti pemulihan apa yang mau dia minta dok berarti dokterin tadi bicara sis berarti sistem sistemnya Tuhan sistem keimanan kita ya berarti yang harus dipulihkan adalah sistem keimanan jadi iman itu tidak cukup hanya percah dibutuhkan peraturan ketetapan perintah aturan tatanan batasan batasan jadi iman jadi iman saja tidak cukup iman itu harus ada yang namanya sistem nangkep ini ya oke sekarang apa yang menjadi dasar bagi kita hari ini bahwa doktrin pemulihan adalah sebuah kabar baik apa yang menjadi dasar buat kita hari ini yang belajar tentang doktrin pemulihan adalah sebuah kabar baik apa yang menjadi dasarnya apa yang menjadi dasar bahwa doktrin pemulihan adalah sebuah kabar baik kabar baik itu disebut apa Injil kan gitu jawabnya ya apa yang menjadi dasar doktrin pemulihan menjadi sebuah kabar baik berarti doktrin pemulihan adalah Injil karena apa tadi kita udah bilang kabar baik adalah Injil Injil definisinya adalah kabar baik sekarang doktrin pemulihan adalah sistem itu adalah sebuah kabar baik di akhir zaman adalah kabar baik apa yang mendasari itu tadi kita udah bilang dasarnya adalah bahwa tidak akan terjadi sesuatu kesudahan sebelum kabar baik itu diberi dijadikan sebuah kesaksian kabar baik bukan lagi keselamatan tetapi sistem kabar baik kembali sistem nah kalau begitu bagaimana benang merahnya kepada yang diajarkan Yahshua Yahshua mengajarkan Injil kerajaan sekarang kamu ngerti Injil kerajaan tidak bicara tempat Injil kerajaan bicara sistem jadi kabar baik di akhir zaman bukan keselamatan tetapi sistem ya kabar baik itu adalah sistem kerajaan nah sekarang kita mengenal dari yang Yahshua ajarkan ada kerajaan Elohim ada kerajaan surga yang diberitakan adalah Injil kerajaan Injil kabar baik sistem sistemnya siapa tadi eh Elohim pencipta langit dan bumi nah di dalam sistemnya Elohim cuma ada tiga apa tadi ketetapan raturan dan perintah sampai sini nangkep nangkep betul apa betul betul nangkep apa betul betul saya mencoba jalan pikirnya dapat dulu ya jadi doktrin sistem kerajaan juga sistem kalau Tuhan Yahshua datang waktu itu dia datang dia mengajarkan Injil keselamatan atau Injil kerajaan Yahshua tidak mengajar Injil keselamatan yang dia ajarkan adalah Injil itu sebabnya di dalam Matis 24 dikatakan Injil kerajaan menjadi barometer untuk tanda akan hari kesulamatan kita berangkat sekarang tanda tanda untuk kedatangan Tuhan berarti tadi satu doktrin pemulihan munculnya orang-orang pilihan pekerja-pekerjanya lalu yang ketiga Injil kerajaan nah semua ini adalah kabar sekarang Injil kerajaan itu sendiri atau doktrin atau sistem kerajaan sistemnya Kristen adalah kembali kepada sistemnya Bapak Yahweh aturannya Bapak Yahweh sistem yang ada sekarang terkontami nasi dari kitab suci plus hikmat manus yang Tuhan mau 66 kitab dan hikmatnya Elo Elo tangkap bisa dipahami sampai disini ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya kalau masih belum ngerti silahkan bertanya tadi kita udah berhenti dimana sistem kerajaan Injil kerajaan kabar baik sistem satu kerajaan Elohim satu kerajaan surga kerajaan Elohim berarti aturan-aturan mainnya bah di dalamnya ada perintah di dalamnya ada ketetapan kalau surga tidak bicara tempat tapi bicara situasi dan kuasa itu sebabnya dimana Injil kerajaan diberitakan oleh Yahshua disitu ada kuasanya manifestasinya yaitu muji jadi dengan kata lain kalau kamu adalah orang pilihan kamu mengajar di akhir zaman ini mintalah kepada Bapak kuasa supaya ketika kamu mengajar manusia itu Tuhan itu tahu manusia itu kalau gak lihat sesuatu yang yang spektakuler belum tentu bisa mengakui kalau saja dia tidak libatkan kuasa disitu Tuhan Yahshua ngajar ada ada gak pengikutnya belum tentu tapi karena manusia melihat ada mujizat mereka percaya menjadi pengikut tangkap ini jadi kita sekarang punya peluang itu saya selalu bilang Tuhan kalau kau suruh aku jadi orang pilihan mu lengkapi aku dengan karunia lengkapi aku dengan kuasa supaya apa supaya aku tidak ditolak lengkap kenapa kita kita ditolak bisa dua hal satu karena perbuatan kita kelakuan kita karakter kita kita bisa ditolak karena tidak sesuai perbuatan dengan perkataan itu namanya munah kita bisa ditolak ajaran kita karena dia lihat kita munah kita ngomong injil kerajaan sistemnya Tuhan makan harus begini kita ajarin tapi kelakuan kita kita bilang babi gak boleh dimakan tapi kita makan firman ditolak atau diterima kalau begitu jadi firman bisa ditolak karena kita tidak menghidupkan ajaran yang kita ajarkan bisa ditolak karena perbuatan kita tangkep ini kedua ajaran bisa diterima karena apa karena ada kuasa jadi minta satu bagian mu yang satu bagian bapak supaya injil kerajaan itu sam dua ini harus kau perhatikan kau harus membaharui di dirimu kedua adalah minta kuah jadi jangan semuanya suruh Tuhan ya kayak tadi urusan tidak ditolak datang dari kita harus kita yang beresin urusan berikutnya supaya kita diterima itu bagian bapak minta kuah kuasa jadi ketika kamu ngomong A B C semua ada kuah kuasa sampai disini bisa di ngerti jadi surga tapi Tuhan bilang akhir zaman bukan injil kerajaan surga tapi dia bilang injil kerajaan kalau bicara injil kerajaan identik dengan surga dan elohim nangkep disini tapi di akhir zaman kita harus berawas awas karena nubuatan berkata apa antikris itu akan buat mujijat jauh lebih hebat dari ambat Tuhan teknologi jauh lebih hebat dari seorang doa ambat Tuhan ambat Tuhan berdoa belum tentu sembuh tapi teknologi bisa gak langsung bisa sembuh ambat Tuhan berdoa belum tentu bisa menghadirkan sesuatu di depannya tapi teknologi bisa gak bisa nangkep ini berarti kalau begitu di akhir zaman yang menjadi tanda untuk menjadi sebuah kesaksian adalah Injil Kerajaan Elohim yang adalah sistem apa tadi tiga unsur di dalamnya ketetapan perintah dan peraturan tadi saya katakan ketetapan perintah itu absolut tapi kalau peraturan disitu ada unsur kasih karu sejak Musa dikasih sistem murni tidak ada intervensi dunia disitu tidak ada intervensi manusia lalu sistem itu hilang karena situasi tidak dipelajari tidak tahu siapa yang ngajarin hilang begitu saja tersembunyi manusia mulai dengan sistemnya sendiri sendiri sampai akhirnya muncul jamannya es serak sistem yang dibukukan ini ketemu lagi oleh para nabi lalu jamannya esra sistem itu dibacakan kembali tangkap ini sistem pada jamannya Musa dibukuin gak dibukukan dijadikan kitab lima pen lima kitab mu apa aja itu ingat ya ada yang namanya proses waktu hilang lima ini gak tahu dimana karena tidak ada aturan manusia menjadi tidak tertip betul tidak ada aturan tertip betul lalu jamannya esra ketemu lagi kitabnya dibaca kan mulai ikut lagi sistem dimainkan lagi sistemnya nangkep ini dimainkan lagi sistemnya lalu peraturannya mulai terjadi perubah ada gak perubahan dari Musa ke esra ada yang berubah yang berubah yang berubah bukan ketetapannya bukan perintahnya tapi perah peraturannya kenapa karena peraturan bisa mengikuti menyesua lalu ketika itu berjalan lagi hilang lagi gak hilang lagi mulai ada lagi kapan di jalaninnya di jalaninnya kapan ketika bangsa israel dibawa oh salah itu jamannya joshua mulai lagi di di udah di tanah perjanjian apa yang terjadi peraturannya keluar lagi gak di jamannya yashu di jaman yashua ada gak perubahan lagi ada yang berubah apa peraturan ketetapannya tidak yashua gak pernah membatalkan ketetapan yashua tidak pernah membatalkan peratur perintah yang dia rubah apa apa contohnya apa yang paling yang paling sensitif persembahan apa lagi yang sangat sensitif persembahan gak sensitif sahabat sahabat itu ketetapan betul sahabat itu perintah yang berubah di jaman yashua apa perang apa peraturan yang berubah di jaman yashua kalau di jamannya musa di jamannya esra tidak boleh tidak boleh ngapa-ngapain tangkap gak yashua bilang apa kalau anak dombamu jatuh masa gak kamu tolong tangkap disini peraturan yang bisa berubah disesuaikan kita gereja bangsa-bangsa oleh karena yashua mendapat kasih karu niat apa artinya peraturan kita bisa disesuaikan berdasarkan kasih karu niat tapi ketetapan perintah tidak berubah kan hukumnya Tuhan ada tiga ketetapan perintah dan peraturan dimana unsur kasih karunia berlaku di peraturan itu sebabnya dia bilang aku datang bukan untuk menyadakan satu iotapun dari Torah tapi aku menggena kegenapan itu adalah di kasih karunia dimananya di peraturan karena tadi Torah itu ada tiga ingat lagi ya jangan lupa ketetapan peraturan dan perintah yang dia bilang tidak dia ganggu adalah ketetapan dan perintah yang dia bilang kasih karunia adalah peraturan balik lagi ketetapan dan perintah absolut dia tidak pernah batalin dia rubah juga enggak bukti apa Tuhan Yahshua larang disunat dia sendiri disunat betul berarti sunat itu adalah bukan peraturan sunat adalah ketetapan sunat adalah perintah peraturannya hari ini ada sunat dulu pakai bambu dulu pakai batu sekarang bisa pakai laser sah enggak itu sah kita kita enggak bicara tentang orang Yahudi Yahudi pun sekarang mulai bergeser ada yang pakai pola lama ada yang pakai teknologi yang penting disu nangkep ini peraturan kasih karunia itu adanya di peraturan bukan di ketetapan dan perintah sampai disini nangkep jadi kasih karunia bukan meniadakan Torah Yeshua datang adalah kasih karunia untuk bangsa-bangsa ketika kamu melakukan yang diperintahkan kepada Musa peraturannya tidak perfect contoh ya baptis mikveh tidak ada kolam kan tadi gitu kamu kenapa giginya dari tadi colok-colok gigi ya tidak ada kolam ganti percik enggak ada air enggak ada kolam itu kan peraturan tapi ketetapannya perintahnya apa kau harus memperlihatkan kepada kesaksian ke surga dan ke alam roh dan manusia bahwa kamu memulai sebuah tindakan iman hari ini aku berubah manusia lama sudah berlalu masuk kepada manusia baru nangkep ini itu sebabnya tidak bisa kita mengakimi betul karena apa karena itu bicara peraturan tapi bu kalau saya mau berubah dari dari percik saya mau dibaptis ulang boleh enggak boleh kenapa karena itu kembali kepada iman doktrin pemulihan mengembalikan yang mulah kalau kamu mengimani aku mau memulai dengan yang baru lagi dengan cara yang semula boleh enggak boleh boleh dimarahin dia enggak boleh tapi kalau ada orang yang tidak mau marah enggak kita enggak usah santai aja kalau dia ininya disitu ya berin aja tapi kalau saya udah tahu yang benar ya saya harus mau bikin pemulihan dalam hidup saya kan gitu jadi konsep pemulihan itu bicara pada akhirnya berujuk pada akhirnya kepada tindakan iman tindakan iman disebut perbu buatan apa tindakan iman disebut dengan perbuatan jadi kamu ngerti sekarang kalimat paulus iman saja tidak cukup harus ada perbuatan jadi perbuatan disini bukan soal buat baik atau berbuat jahat tetapi tindakan iman yang sesuai dengan yang ditulis sebagai dasar iman sampai sini nangkep itu sebabnya perlu pemulihan siapa disini yang dulu baptisnya belum selam setelah saya jelaskan gini saya kembalikan ke kalian kalau tidak mau mengulang memperbaiki tidak ada masalah kalau tidak mau dipulihkan buat saya itu kembali ke dirimu tetapi kalau kamu sudah mengerti apakah salah untuk melakukan tindakan iman kembali memulihkan salah gak kan enggak itu kembali terserah anda sampai disini nangkep jadi jangan ada istilah dipaksa disini baptis selam bukan tidak mengakui yang lama itu bukan kan kita lagi memulihkan segala sesuatunya iman kita perbuatannya kita pulih jadi itu tindakan iman yang juga harus dipulihkan tindakan iman lagi apa yang harus dipulihkan naik sidi sebenarnya di kitab suci enggak ada istilah naik sidi itu sistem gereja tapi di kitab suci ada enggak naik sidi di sistem Tuhan ada enggak naik sidi kalau saya mau bilang sebenarnya ada apa itu sebenarnya kalau saya melihat itu adalah gambaran dari perkataan Paulus sunat hati bukan pada waktu Paulus datang ke bangsa-bangsa bangsa-bangsa kan tidak mengenal sunat secara lahir ria lalu bangsa-bangsa yang mau percaya dituntut oleh orang Yahudi harus bersunat sementara yang dihadapi bukan anak kecil tapi orang itu lalu Paulus bilang apa yang paling utama kepadamu bangsa-bangsa yang mau waktu itu adalah orang-orang yang dia jumpai adalah sunat hati menyunat hati naik sidi itu adalah menyunat hati kalau sunat hatimu pulai dari situ hidupmu berubah tangkap ini kalau baptisan ulang baptisan itu waktu bayi itu bukan imanmu itu iman orang sunat hati dilanjuti dengan apa tenggelamkan kalau kita bilangnya apa lahir sunat hati waktu kita sidi habis itu lahir baru dengan menenggelamkan kita ke dalam air kalau kita kan gereja udah lahir orang tua baptis habis itu kelar kelar gak aturannya gitu kan aturan gereja gimana saya gak tau deh gimana aturan gereja orang tua kristen menikah punya anak melahirkan generasi barunya ketika itu waktu kecil dibawa gereja diapain di baptis percik kitab suci nulisnya baptis percik atau baptis apa kalau anak kecil di selam tenggelam lah dia matilah dia alkitab berkata apa penyerahan anak gak dibaptis kita harus pulihkan gak nih pulihkan musa ngajarin esra ngajarin tuhan yesyua juga ngajarin teladan kita adalah yesyua betul teladan kita adalah yesyua yesyua lahir hari kedelapan dipercik atau diapain diserah kan penyerahan anak oleh gereja jadi dibaptis katanya padahal cuman diserah diserahkan kepada siapa i diapain nama imam diurapi ketika yesyua diserahkan kepada dibayat suci itu diurapi diangkat dihadapan Tuhan inilah milik kepunya inilah milik kepunyaanmu itulah konsep gereja konsep yang sebenarnya tapi gereja ganti jadi per cik jadi baptis perlu diberesin gak itu kembali oke setelah itu bertumbuh ya anak yang sudah diserahkan bertumbuh mengalami pertumbuhan punya kehidupannya sendiri ketika dia berjumpa dengan Tuhan ya dia mengalami pengenalan akan Tuhan umur 13 biasanya umur yang sudah mulai mengenal dia di mikveh apa di baptis gereja gantinya apa naik si habis di sini diapain gak diapapain kan gak diapapain kan gak di baptis kan kenapa karena menurut mereka baptis sudah waktu kecil sementara baptis itu sendiri adalah menyel diselam berarti harusnya sidi itu harus diberbarengin dengan baptis kenapa karena kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan waktu bayi kamu tahu tidak sidi membaptis itu itu berakar dari konsep pikirnya Paulus berkata sunat hati jadi sunat ketetapan bukan tapi peraturannya berubah ada yang langsung dipotong ada yang cuman gambaran sunatnya hati mulai dari situ kamu sadar betul untuk menenggelamkan dirimu baptis ketika kamu keluar kamu sudah menyunat dirimu kamu gak sama lagi dengan orang dunia kamu orang benar-benar orang orangnya Bapak Yahweh nangkep mulai dari situ hidupmu harus berubah ikuti sistemnya Tuhan orang yang disunat sekali disunat berarti dia ikut sistemnya Tuhan karena sunat itu ketetapan makanya orang Yahudi ikut sistemnya yang ditaruh kepadamu Musa tapi bangsa-bangsa kalau kamu mau kembali anakmu nanti kau sunat kalau kamu gak mau sunat tidak ada masalah tapi kau mengerti sunat itu kalau kamu bangsa-bangsa adalah sunat dan itu wajib ya itu wajib oke sampai disini kita nangkep ada yang namanya ketetapan ada yang namanya perah dan perintah sunat itu adalah perintah sunatlah anakmu laki nangkep ini anak perempuan gak disuruh sunat tapi ketika Paulus berdiri di hadapan bangsa-bangsa dia bilang sunat bilang tapi yang dikatakan bukan lahiria tapi sunat ketika dia ngomong sunat hati apakah dia bicara cuma untuk laki-laki semua laki dan perem karena sunat karena sunat adalah tanda perjanjian jadi kamu orang perjanjian bukan kalau kamu bilang kamu orang perjanjian mau laki mau perempuan berarti kau harus menyunat hati dan waktu kamu menyunat hati tandanya adalah baptiso mari lihat bagaimana gereja membuat kita kehilangan makna yang sebenarnya bagaimana sistem gereja yang diintervensi oleh pikiran manusia membuat kita kehilangan sistemnya tuh ini yang benar sekiranya kamu mau disunat hai laki-laki puji Bapak Yahweh sekiranya kamu tidak sanggup melakukan itu sunatlah hatimu dan baptislah yang tadi kamu bilang saya bukan baptislah karena yang kamu pikirkan adalah baptis waktu masih ket itu bukan baptis yang dimaksud oleh Tuhan yang waktu masih kecil itu itu salah yang benar adalah penyerahan anak orang tua membawa anaknya untuk diangkat di hadapan Tuhan menjadi milik kepunya ketika bicara baptisan baptiso adalah bicara ketika kamu sudah mengerti itulah akat sidi itu mengerti jadi sekarang kalau kamu sudah terima kasih